ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Konsekuensi lainnya dan menunjukkan kebatilan tafwit dimana sebaik-baik umat ini, afdal umat, para sahabat dan siapa yang bersamanya itu diperintah untuk dari awal sampai akhirnya semuanya tidak ada yang berbicara tentang hal ini semuanya tidak ada yang berbicara tentang hal ini jelas ya? baik, kemudian konsekuensi batil yang lainnya dan ini juga menunjukkan batilnya madhab tafwit ini menunjukkan bahwa para as-salaf terdahulu itu semuanya orang-orang jahil jadi seakan-akan orang tidak pandai membaca kerjanya cuma zuhud, ibadah, waraq, tasbih, bangun sholat malam tapi hakikat perkara mereka tidak tahu hakikat perkara mereka tidak tahu soal kalau ada perkara mau dipahami, mau didalami maknanya oh itu serahkan kepada Allah kan begitu kan? selamat menikmati